Pertandingan Indonesia leg kedua melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maedin, Hanoi, Vietnam menjadi pertandingan bersejarah bagi tim nasi Indonesia. Karena Indonesia mencukur Vietnam dengan skor 3-0 untuk kemenangan Indonesia yang selama 20 tahun kebelakang Indonesia belum pernah menang di kandang Vietnam. Sebelum kita ulas pertandingannya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Tutup juga tanda loncengnya untuk berita update lainnya. Sudah 20 tahun lamanya, tim nasi Indonesia belum pernah memetik kemenangan di kandang The Golden Star. Kemenangan itu dijapatkan saat tim nasi Indonesia melawan Vietnam pada babak penyisian Grup A Tiger Cup 2004, yang sekarang adalah Piala AFF di Stadion Maedin 11 Desember 2004. Tim merah putih menang dengan skor 3-0 atas Vietnam. Tiga gol itu dilesakan oleh Muhammad Maulilesi, Boa Salosa, dan Ilham Dayaksuma. Setelah itu, tim nasi Indonesia tidak berhasil meraih kemenangan lagi apabila bermain di kandang Vietnam. Namun pada tanggal 26 Maret 2004, tim nasi Indonesia kembali menang atas Vietnam dengan skor yang sama di kandang Vietnam, yaitu 3-0. Tiga gol dilesakan oleh dua pemain yang baru saja dinaturalisasi, yaitu J.I.J.S. dan Ragnar Orat Mangun, serta satu gol lainnya oleh Ramadan Sananta, lewat kemelut di gawang Vietnam. Keberhasilan ini menandai kesuksesannya pemain naturalisasi yang mengawali debut di pertandingan ini. Selain itu juga, para pemain naturalisasi membuktikan keberhasilan dari program PSSI yang sebelumnya bagi sebagian masyarakat, penggemar setak bola Indonesia merasa pesimis dengan banyaknya pemain naturalisasi di tim nas. Sekaligus juga menjawab kesembuhan tim Vietnam yang meremehkan pemain naturalisasi di tim Indonesia. Salah satu pemain yang bersinar adalah J.I.J.S. Gol pertama J.I.J.S. pada menit ke-9 memberikan dorongan semangat kepada pemain tim nas Indonesia, sehingga pemain tim nas bisa tampil militan, baik di lini depan maupun lini belakang. Gol yang dilesakan J.I.J.S. berawal dari sepakan pojok Tom Hai yang mengawali debutnya pada pertandingan ini. Kecerdikan Tom Hai yang melakukan sepak pojok dimanfaatkan dengan baik oleh J.I.J.S. J.I.J.S. menyundul hingga terjadi gol ke gawang Vietnam. Sedangkan gol kedua dilesakan oleh Ragnar Uratmangun. Memanfaatkan asis Nathan Chuaon, Ragnar Uratmangun melewati 4 pemain tim nas Vietnam, selum akhirnya melepaskan sepakan kaki kiri. Tembakan kaki kiri pemain Fortuna Sitarth itu pun muncul ngulus ke gawang tim nas Vietnam, kawalan Philip Nguyen. Ragnar mengawali debutnya dengan gemilang, dan gol kedua ini memberikan dampak yang baik bagi tim nas. Sedangkan gol ketiga tim Indonesia dilesakan oleh striker harapan bangsa, yaitu Ramadan Sananta yang masuk pada babak kedua. Skor 3-0 untuk kemenangan tim nas memantapkan posisi di peringkat run-up group F dengan poin 7, sekaligus menaikkan 4 poin dari peringkat pipa sebelumnya.